Faceslip yang semakin alien Selamat datang di pertama X7.com channel Salam Pokemonia Jadi Yamaha Jepang resmi meluncurkan New Yamaha MT-09 terbaru Yang tampangnya semakin alien Karena ini adalah Faceslip Ayo kita lihat fotonya satu per satu Ini foto test rate saja ya Jelas beda banget dengan MT-09 sebelumnya Ini Faceslip yang cukup banyak ya Bahannya terkait muka Nih tampangnya ala topeng Iron Man ya Ini matanya seolah-olah Tapi headlampnya jadi di atas Oke ini foto-foto test rate saja Nanti kita cek detailnya satu per satu Nih ya headlampnya nih Gimana ya Lihatnya semakin alien aku nyebut ya Monggo Pemisah kasih unek-unek apa nih Tampangnya bagaimana gitu kan Semakin gahar kah atau semakin Nyeleneh Semakin unik Kalau saya nyebutnya semakin alien Nih ya Ya kayak mukanya Iron Man Lanjut Seperti ini ya test rate nya Ergonomi berubah Ini ya Yang baru di Yamaha MT-09 2024 Faceslip Mukanya baru Seperti ini ya Lampunya jadi ya seperti ini Sedangkan DRL di bawah Headlamp di atas DRL di bawah Lanjut Tanki bensinnya seperti ini Kapasitas 14 liter Jog juga sudah split sekarang MT tapi split Kayak MT-25 ya Nih Lanjut Speedometer digital full TFT Sudah connected Tersambung dengan HP ya Untuk panggilan dan lain sebagainya Tutup Tanki bensin seperti ini Model pesawat 5 baut Baut pengikat Kunci kontak di Tanki ya Mantap Lanjut Ini ya Ada setting Electronic Dari power mode Traction control system Slide control system Dan lift Lift itu artinya adalah Front wheel lift control Jadi Mengatur Supaya gak mudah Wheelie Terus ada BC Atau Brake control system APS dual channel Dan Cruise control Ini shaklarnya Untuk shaklar kanan ada Mode Dan Ini starter ya Engine cruise switch Dan starter Oh iya Pengaturan Electronic Di Yamaha MT-09 terbaru Juga bisa disetting Melalui handphone Untuk sensitivitasnya Ini ya Untuk sensornya Pakai IMU Inertial measurement unit Six assist Alias Enam Sumbu Bentar ya Ada email Taman dadak Oke Lanjut Ada quickshifter Up and down Oke Ini bak Kopling Eh sorry Bak kopling Pak magnet Dan ini Ada Water pump Untuk di speedometer Juga bisa setting ya Untuk Sport Street Rain Ini untuk Reading mode Ada custom juga Kita bisa disetting ya Untuk pengaturan ini PWR TCS HCS Lift Dan BC Atau brake control Aturnya bisa pakai Motornya Atau pakai HP Keren Canggih Untuk mesin Tidak ada perubahan ya Dari Yamaha MT-09 sebelumnya Yaitu 890 cc Crossplane 3 Atau 3 silinder Segaris DOHC 12 Clip Injeksi Berpendingin Cairan Clamp power puncak Di 87,5 kW Atau 117,3 hp Pada 10.000 rpm Dan Torsi puncak Di 93 Nm Pada 7.000 rpm Clamp ini Di mesin ya Alias On Crankshaft Lanjut Untuk rangkanya Seperti ini Dia Alung Minum Delta Box Yamaha Menyebutnya Dia Rangkanya Berlian Atau Diamond 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 Itu Diamond Nah Seperti itulah Lanjut Saklar kiri Baru Dia Sebutannya Soft Touch Jadi Ergonomi Baru Di bagian Saklar Baru Ini empuk Untuk Atur Sane Dan Juga Ini Model Joystick Untuk Arah Menu Atas Bawah Oh Iya Sane Ini Kan Sudah LED Dia Sudah Mendukung Fitur Auto Cancelling Jadi Kalau Kita Lupa Matiin Sane Dia Akan Mati Sendiri Meskipun Tidak Canggih Canggih Tidak Sepintar Kalau Kita Mainkan Sendiri Jadi Kadang Mungkin Kita Sudah Lurus Tanya Tapi Sane Belum Mati Seperti Itulah Karena Ini Pergeraan Stang Terkait Auto Cancelling Oke Disini Ada Enter Back Enter Klaxon Set Plus Minus Untuk Cruise Control Ini ya Cruise Control Cruise Control Seperti Itu Oke Lanjut Ini Foto Terkait Ban Jadi Yamaha MT-09 Terbaru 2024 Menggunakan Ban Baru Merknya Adalah Merk Jepang Yaitu Brickstone Serinya Adalah Batrak Kalau Orang Jepang Menyebutnya Agak Unik Yaitu Batorakusu Batorakusu Serinya Hyper Spot S23R R Berarti Untuk Kode Ban Belakang Ini ya Serinya S23R Ukurannya Mas Ketutupan Nanti kita cek Untuk Yang Ukurannya Kita cek Ban depan Gak ada tulisannya Cuma ini Batrak Nanti kita cek Yang depan Untuk ban depan Dari Yamaha MT-09 2024 Fastleaf Dia adalah Ini Brickstone Juga Batrak Hyper Sport S23F S23F Berarti Untuk Ban depan Saja Atau Front Jadi Ini Tidak Kebalik Seperti Ini Ikuti Rotasi Ukurannya Yang depan Adalah Ini 120x70ZR Seperti Biasa Z Untuk Top Speed Hingga 240km Perjam R Berarti Untuk Kode Ban Radial Radial Tipe Konstruksinya 17 Berarti Ring 17 M Garis M C Artinya Motor Cycle Seperti Ini Beda R Di Kode Ukuran Ban Dan R Pada Seri Contoh Di Seri Hyper Sport S23R R R Di Sini Artinya Ban Belakang Atau Rear Use Only Sedangkan R Di Kode Kode Ini 120x70ZR Itu Berarti Yang R Konstruksi Ban Radial Untuk Cakram Ini Dia Mirip Dengan Yamaha R25 MT25 Dengan Cakram Bulat Berdiameter 298mm Semi Floating Dijepit Dengan Kaliber 4 piston Per sisi Alias 8 piston Kanan Kiri Radial Merek Biasanya Adalah Sumitomo Oke Kita Cek Untuk Ban Belakang Ya Tambangnya Seperti Ini Kita Lihat Lihat Macam Bada Nah Ini Untuk Ukuran Ban Belakang Bat Light Hyper Sport S23R Sama R Tadi Untuk Rear Atau Ban Belakang Saja Cuma Ukurannya Mana Ini Waduh Nggak Ada Foto Nih Bro Kita Cek Duh Duh Ini Fotonya Disini Untuk Ban Belakang Ukuran 180 Per 55 ZR 17 Sama R Untuk Kode Konstruksi Ban Radial 17 Batiring 17 Inci M Garis Miring Artinya Motor Cycle Ini Ada 73 W Untuk Speed Rating Maupun Load Index Soproket Belakang Rantainya Ini Besar Kemungkinan 5 20 Swing Arm Ini Tak Lihat Aluminum Dengan Monoshock With Link Monocross With Link Kalau Yamaha Sebutannya Jog Split Oke Sepianya Keren Wah Ini Keren Sepianya Lanjut Sudah Untuk Ban Belakang Depan Sudah Rim Belakang Merk Nissing Untuk Si Caliber Single Piston Axial Floating Lanjut Master Rim Depan Sudah Merk Italia Yaitu Brembo Radial Break Pump Seperti Ini Tabung Terpisah Yang Unik Di Yamaha MT-09 2024 Facelift Adalah Penggunaan Headlamp Baru Wajah Baru Headlamp Seperti Ini Dalam Satu Tempat Namanya Adalah Be Light Funksional Yang Satu Untuk Low Yang Satu Untuk High High Beam Dan Low Beam Dalam Satu Tempat Seperti Ini Tapi Dia Dual Untuk Lensanya Keren Kan Dan Bawah Adalah Untuk DRL Dan Lampu Set LED Sen Mirip R25 Jepang Maupun MT25 Di Indonesia Ini Nyala Lampu Sen LED Jock Baru Ergonomi Bergendara Baru Ini Settingan Untuk Preload Suspensi Depan Merke Adalah Seingatku Kayaba Ukuran 41 Millimeter Seperti Ini Udah Detail Dari Yamaha MT09 Fastleaf 2024 Moge Ini Tentu Cuma Ada Electric Starter Saja Nggak Ada Engkol Nanti Ada Misalnya Wah Kok Nggak Ada Engkol Mas Sekarang Nengkol Ya Mogo Kalau Nengkol Moge Spionnya Kayak BMV Keren Nih Ada Mata Kucing Di Bagian Kaliber Itu Cita Singatku Mengenai Yamaha MT09 Fastleaf 2024 Yang Semakin Alien Tambangnya Lampu Belakang Baru Lampu Sen Keren Gagak Berkat Penggunaan Bodywork Baru Untuk Pellet Pellet Sudah Spin Forge Spin Forge Spin Forge Nah Seperti Itu Bahan Baru Batra Punya Sebutannya Kalau Orang Jepang Baturakosu Nih Nyebutnya Kayak Gitu Di Jepang Agak Unik Memang Oh Iya Kenapotnya Underbelly Lupa Nyebut Mana Kenapot Nih Kenapotnya Underbelly Mirip Dengan XR900 Semarin Lubangnya Di bawah Menimbak Ke arah Bawah Lanjut Ini Cakramnya Kok besar Ini ukuran Berapa Nih Nanti Saya cek Cakramnya Dia Fix 240 Millimeter Nanti Ada Text Lanjut Tampak Kiri Seperti Ini Tampak Depan Kiri Tampak Depan Gagak Kalau Lampunya Tidak Nyala Tapi Kalau Lampunya Nyala Lampu Utama ZM Nyala Jadi Agak Aneh Ini Ada Semacam Firing Ini Untuk Mengarahkan Angin Ke Arah Radiator Supaya Mempercepat Proses Pendinginan Radiator Oke Sebilannya Memang Alah Bmv Lampu Rampu 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 Nih Ini Yang Lama Nih Ini Yang Baru Lama Baru Pemisah Pilih Mana Yamaha MT-09 Lama Atau Baru Foto Foto Aja Cuma Yaitu Jog Nya Di Split Ini MT Seris Kedua Yang Pake Jog Split Lanjut Untuk Foto Foto Ini Pilihan Warnanya Ini Saiyan Saiyan Pilot Saiyan Bodinya Silver Silver Saiyan Silver Sian Kalau Bahasa Indonesia Perak Silver Perak Saiyan Perak Sian Tampak Belakang Seperti Ini Tampak Kiri Tampak Depan Kiri Tampak Depan Ini Warna Biru Balak Warna Biru Keren Cuma Lihat Wajah Ala Kayak Ikan Beluga Seperti Itulah Kayak Ikan Tampak Tampak Kanan Kita Cek Siapa Tau Ada Detail Menarik Oh Nih Untuk Suspensi Belakang Monoshock Monocross With Link Ada Linknya Tidak Langsung Ke Swing Arm Melainkan Dari Rangka Monoshock Ke Relay Link Tidak 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 Langsung Tidak 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 Aluminum Aku Lihatnya Disini Aluminum Untuk Kopling Sudah Assis Slipper Clutch Kita Cek Untuk Oli Mesin Berapa Liter Ini Penggantian Routine 3,5 Liter Untuk Olinya Atau 4 Botol Sisa Wajar Ya Mugi Pak D Lanjut Tampak Belakang Warna Hitam Nih Keren Untuk Yamaha MT 09 2024 F-Sleep Siapa Tau Akan Masuk Indonesia Tapi Harganya Jadi Berapa Ini 400 Juta Mungkin Android 12 Jakarta Sana Kemungkinan Ini Cuma Ngarang Soalnya Belum Ada Info Apakah MT 09 Hadir Kembali Di Indonesia Ini Foto Aja Ini Dari Yamaha Saya Dapet Ini Foto Besar Tapi Cuma 3MB Per Foto Gak Gede-gede Banget Dan Itu Dia Cita Singkatku Mengenai Yamaha MT 09 V 2024 Semoga Video Singkat Ini Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Di Video Kali Ini Bisa Ditinggalkan Di Kolom Komentar Di Bawah Sampai Jumpa Di Video Salam Dari Pertama Kis7 Salam Mugimania Ada Badaknya Ada Ikannya Kayak Ikan